Inilah tempat tidur atau ranjang peninggalan ulama asal Tanah Banjar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Datu Kelampayan yang kami ambil gambarnya 3 hari sebelum pelaksanaan peringatan haul ke-213 almarhum. Ranjang berbahan kayu jati ini masih terawat dengan baik dan telah berusia sekitar 250 tahun. Keaslian dari ranjang berukuran sekitar 1 meter 20 senti x 1 meter 90 senti ini dikatakan hanya bagian dipan dan 4 tiang motif melilit saja. Sementara kasur, sepre dan bagian atas bukan lagi yang asli. Peninggalan Datu Kelampayan ini berada di kediaman almarhum Haji Sirajudin di desa dalam pagar ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang sekarang ditempati Haji Mahjuri salah satu zuriat ke-8 dari Datu Kelampayan. Haji Mahjuri mengatakan ranjang ini merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Petrus Albertus Pander yang diberikan kepada almarhum saat singgah di Jakarta dalam perjalanan pulang menuju Tanah Banjar. Kemudian ranjang ini menjadi mahar kawin Datu Kelampayan dengan Ratu Aminah Binti Pangeran Toha. Ranjang ini yang dijadikan mahar oleh si Muhammad Arsad Al-Banjari dengan istrinya Ratu Aminah. Katanya setiba si Muhammad Arsad Al-Banjari dari Mekah singgah di Jakarta, lalu beliau diberi hadiah oleh Gubernur Belanda diantaranya ranjang, tempat tidur, sama cermin, sama alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian itu dibawa pulang oleh si Muhammad Arsad Al-Banjari ke Banjar dan disimpan. Setelah beliau itu mau kawin dengan calon istrinya Ratu Aminah Binti Pangeran Toha, maka itu dijadikan mahar. Dan rumah ini insya Allah adalah rumah yang salah satu istri daripada si Muhammad Arsad Al-Banjari yaitu Ratu Aminah. Ratu Aminah menurunkan putranya Pangeran Ahmad, kemudian Pangeran Ahmad menurunkan putranya Muhammad, Muhammad menurunkan putranya diantaranya yaitu Ahmad Musabat. Maka kami yang ada tinggal di dalam rumah ini adalah julian daripada Haji Ahmad Musabat. Ditambahkan sehari-harinya ranjang ini sering dikunjungi para tamu yang ingin melihat peninggalan Datuk Lampayan. Selain ranjang, ulama berpengaruh di Kalimantan tersebut juga memiliki peninggalan lainnya yang masih tersimpan apik di rumah-rumah zuriat almarhum di desa ini, seperti cermin, baju, dan tongkat. Dari Kabupaten Banjar, Roni Latar, Banuatipi.com, laporkan. Terima kasih telah menonton!